Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Makam-makam ini dahulunya adalah keraton yang memiliki arti besar bagi peradaban Jawa Keraton tersebut bernama Kartasura Pada 1745, keraton ini hancur oleh rangkaian perisiwa berdarah yang dikenal dengan nama Geger Pacinan Geger Pacinan berawal pada 1690 di Batavia ketika Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC menerapkan pembatasan terhadap jumlah imigran Tionghoa Mereka yang tersisa menjadi objek pemerasan dan diskriminasi VOC 7 Oktober 1740 Pasukan Tionghoa mengambil sikap Mereka menyerang wilayah VOC di Mester Cornelis Batavia atau yang kini disebut Jati Negara Jakarta Bagus serang pun terjadi selama berhari-hari Dan ia mencapai puncaknya pada 10 Oktober 1740 Di hari berdarah itu, Gubernur Jenderal VOC Adrian Falkenir memerintahkan agar 500 orang Tionghoa disembelih di depan Stadhus yang kini dikenal sebagai wilayah kota Tua Jakarta Dalam dua hari berikutnya, tak kurang dari 10 ribu nyawa orang Tionghoa melayang Batavia pun menjadi kacau Titik api menjalar kemana-mana Serangan demi serangan pun berlanjut ke wilayah lain Di bawah pimpinan Kapitan Sepanjang, Laskar Tionghoa bergerak ke Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, Laseg, dan beberapa daerah di ujung Pulau Jawa Pada 1 Agustis 1741, pasukan Tionghoa ini tiba di Kartasura Perasaan anti kompeni pun menjalar Beberapa bulan sebelumnya, yakni 13 Mei 1741 Sunan Paku Buwana II sudah bertitah kepada para pejabat keraton dan bupati Untuk bersumpah setia, serta bersiap mengusir kompeni untuk keluar dari Tanah Jawa Sunan Paku Buwana II